Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, gue Persija, gue Champion. Kabar baik akhirnya datang dari sepak bola Indonesia, di mana Liga 1 akan segera kembali bergulir, hal ini dipastikan setelah Volri memberikan izin kepada PT LIB untuk kembali melanjutkan kompetisi tertinggi di Indonesia tersebut. Sistem bubble pun akan diterapkan pada sisa putaran pertama ini, di mana Liga 1 akan bergulir pada tanggal 5 Desember tahun 2022, yang berpusat di Jawa Tengah. Persija pun menyambut baik kabar ini, di mana sekuat macan kemayoran nampaknya akan segera terbang ke Yogyakarta untuk melakoni laga melawan Borneo FC. Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Borneo FC pada tanggal 6 Desember malam hari di Stadion Sultan Agung Bantul. Tentunya banyak penggemar sepak bola Indonesia, termasuk Jakmania, sangat senang dengan kabar ini. Karena memang kelanjutan Liga 1 masih sangat dinantikan. Meski harus dengan tanpa penonton, Persija Jakarta tetap optimis mampu menyapu bersih sisa putaran pertama ini. Karena sekuat macan kemayoran sudah beberapa kali melakoni laga uji coba sebagai bentuk persiapan. Pelatih Persija Jakarta pun memastikan, anak asunya dalam kondisi yang fit, jelang laga menghadapi Borneo FC pada tanggal 6 Desember tersebut. Semoga Persija Jakarta mampu memberikan performa maksimal di sisa putaran pertama ini. Terlebih lagi jika mampu mengalahkan Borneo FC, Persija Jakarta akan melesat di papan atas klasemen Liga 1. Tentunya pelatih Persija berharap, anak asunya mampu menerapkan apa yang dia inginkan. Sehingga Persija mampu meraih 3 poin ketika menghadapi Borneo FC. Pelatih macan kemayoran ini mewaspadai beberapa pemain Borneo FC yang memang memiliki skill di atas rata-rata. Namun yang jelas, kerjasama tim harus tetap diutamakan, sehingga sekuat Persija bisa berbicara banyak pada Liga 1 musim ini.